Sintai Yong langsung menatap laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab, UEA, setelah kalah dari Arab Saudi. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat, tanggal 5 April 2024, malam waktu setempat. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintai Yong ingin langsung berfokus ke laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan langsung memainkan tim utama demi mengantisipasi laga perdana Piala Asia U23 2024 melawan Tuan Rumah Qatar. Dalam laga lawan Arab Saudi, Garuda Muda tertinggal dulu sejak menit ke-18. Pada menit ke-32, Komang Teguh mampu menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir 1-1. Sayangnya, di babak kedua Timnas U23 Indonesia kebobolan 2 gol lagi dan harus mengakui kekalahan 1-3. Pastinya tidak puas ya, dengan hasil akhir, kata Sintai Yong dari keterangan resmi PSSI. Tapi pertandingan ini mencoba melakukan pergantian pemain. Hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk mengecek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek. Tambahnya, Sintai Yong berjanji saat lawan UEA nanti tim inti langsung dimainkan. Selain itu, pemain-pemain yang belum mendapat kesempatan juga akan diturunkan. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab, akan dimainkan untuk pemain inti dulu, untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15, April, kata Sintai Yong. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti, akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, tambahnya. Sementara itu, Sintai Yong juga mengajui krisis lini belakang saat ini melanda skuad Timnas U23 Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa pemain belum atau tidak bisa bergabung. Mereka diantaranya adalah Alfeandra Dewanga, operasi ketika Nathan Chuaon tidak diizinkan klub, dan Justin Hupner belum diizinkan klub. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Sintai Yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Timnas U23 Indonesia akan melawan Uni Emirat Arab pada Senin, tanggal 8 April, tahun 2024, mendatang. Sepekan setelah uji coba lawan Uni Emirat Arab, mereka akan menantang Tuan Rumah Qatar pada tanggal 15 April, tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.